Jadi gini bro, waaaah, gapapa, mahal, ganti banting Gapapa, ganti banting, ganti senta Gapapa RDA doang Gak, bisa gak sih, kita jangan saling sombong menyombong, kita tuh sama-sama miskin bang Loh, gapapa deh pergi sombong sama orang kaya, kita teringkir nih Oh iya, kita ke blunder ya Ke banting coba, kita diem Mendingan sombong sama orang miskin itu ketahun jenaka Iya bener-bener, kalau kita sombong sama orang kaya, kita jatunya jat Diam Ya begitu intinya Ya begitulah, pokoknya intinya gak ada bedanya FWB sama ATES menurut gue Sama-sama sakit hati menurut gue Bedanya ya paling ya, FWB itu lebih banyak benefitnya daripada ATES Iya, karena sebenarnya udah menguntukkan yang lain-lain ya Iya gitu Tapi menurut lu, terwidah gak sih bagi si cewek? Kalo misalkan di FWB Ter apa? Terugi kan gak bagi buat si cewek kalo misalkan di FWB FWB? Menurut gue Yang lebih rugi cewek apa cowok? Apa sama-sama menguntungkan gitu? FWB gak ada yang rugi menurut gue Kalo lu tanya bedanya FWB sama ATES, tentu gak ada bedanya sama Tapi kalo misalkan FWB diantari cewek sama cowok, itu gak ada yang rugi, malu sama-sama untung Tergantung dari orangnya, kalo orangnya bego, ya begitu You know what I mean Nah kalo ATES, ada ruginya? ATES gak ada ruginya ATES gak ada ruginya Sama sekali gak ada ruginya Tapi kalo misalkan dia punya perasaan satu orang, pasti ada ruginya? Itu pasti ada ruginya Nah, makanya menurut gue ATES itu Sama aja kayak Gak ada yang namanya tuh, cewek sama cowok sahabatan Gak ada Menurut gue gak ada Menurut gue gak ada Kecuali cewek sama cowok sahabatan tuh setujunya nikah Itu ada Iya, tapi kalo untuk kayak cewek sama cowok sahabatan itu gue kayaknya gak percaya ya? Gak percaya gue Kayak misalkan nih ada cewek sama cowok sahabatan Pasti salah satunya punya perasaan, karena udah lama Ya tidak kan dia udah dipenjukan Misalkan salah satu nih, cewek sama cowok sahabatan Terus, sahabatan sampai duduknya merek tuh Si cewek merek sama siapa, si cewek sama merek sama siapa Menurut gue itu gak ada Kemungkinan kecil ya? Kemungkinan, kalo misalkan memang ada Berarti memang tipikal orang yang setia Iya, setia dalam friendship Iya, setia dalam friendship itu, relationship temenan Tapi gila gitu ya Kalo misalkan BST, cewek sama cewek temenan punya perasaan Nikah Wah itu gila tuh Itu udah melanggar Melanggar Hak di Indonesia Tapi kan luar negeri tidak Jangan samain dong Kita kan Jangan misalkan dia orang sini nikah jadi di sana? Dia balik lagi gak? Kesini Iya Pasti dilanggar Pasti dilanggar sama negara ini Negara kita tercinta Plus 62 Sangat Kaya akan kebijayaan ini Iya Pasti dilanggar co Misalkan nih ada cewek sama cewek ya BST Itu menurutnya kita Tapi menurut lu Lebih baik cewek sama cewek? Atau cewek sama cowok? Cewek sama cewek? Iya ya? Menurut gua Wow Lu bayangin cowok sama cowok gimana? Gimana nih? Pernah gak lu? Dateng gua Tapi umur-umur ya? Gua gak pernah sih punya temen yang daya gitu Iya Gak ada Gua tonjok pasti Dia mau nyolek Gua tonjok aja Gini Mau celu pecanin Eh misalkan gak? Dan Gitu Gitu dong Gak apa-apa Dulu gua bisa nyolok begini Wah Berantem lu Berantem lu Ampe rangkul nih Ampe rangkul Megang-megang kelinga Wah Kalo tante-tante yang gak gitu? Ke gua Gas Waduh Kan konteksnya cewek itu Om-om nih om-om Wah enggak Enggak dulu kan Enggak dulu Mau maaf nih Gua mending ganja daripada begitu Mau maaf nih Sumpah gua mending ngeganja Kata ke polisi Daripada gua digundain om-om Iya lebih fatal ya Lebih fatal Berbanding Lebih Lebih Beteran digundain temen cowok Enggak juga Maksudnya Perbandingannya Enggak lah Sama-sama laki bang Masih gua jauh usia men Tetep aja sama-sama laki anjing Misalkan lu punya temen Cowok nih Gituin lu Umurnya berapa ya? Ya pantangnya kita lah Oke Yang sebut umur dong disini Oke Iya gak sih? Bukannya udah tua Semuanya makin lama Tapi kita makin tua Enggak lucu Enggak Ngomong Udah kayak kakek Itu gua dintu Tetep aja Mau itu seumur sama gua Atau gak lebih tua dari gua Tetep aja Konteks itu cowok anjing Tapi kalau untuk dilihat Enggak lah Bater mana Antara sama-sama yang muda Kagel lah tetep aja anjing Mau dilihat mau kagel Tetep aja Itu udah udah belok anjing Udah belok anjing Sama aja kayak misalkan Lu nih ngaca Tiba-tiba Tiba-tiba Ya udah belok Udah belok Bangsat itu Mending kalo ngomong ganteng gitu Ih gua cantik banget Ih cowok anjing Itu udah belok Itu udah gak bisa tolerin Maksud gua kalo misalkan kayak Mau gua dideketin sama Om-om Kayak Raya Sampai digodain gitu segala-galanya Misalkan lu udah PS1M Bodoh amat Duit Gakädeli Karena gini co Tuan krip Gak gitu Gak gitu Karena gini Ini menyangkut tentang pidana ya Ini menyangkut tentang pidana Dari undang-undang ya kan Ya karna orang senang gak tau Iya Pokoknya untuk menyangkut pidana Dari undang-undang kan Di penjara Itu kasus paling tai Yang paling gak disukai Yang paling gak disukai sama tahanan Itu tuh pencabulan jing Sumpah Ya karna mau gimana laki semua enggak memang misalkan nih lu masuk sel masuk sel nih gua mau lu masuk sel lah misalkan misalkan nih misalkan ada si A nih misalkan ada si A masuk sel ditanya sama pidana lain disitu tuh ditanyakan gua gua masuk sel nih gara-gara ngebunuh orang kalau dia masuk sel gara-gara narkoba bandar nah kalau dia tuh masuk sel gara-gara ngebuk bang lu ditanya nih si A ini nih lu masuk sel gara-gara kenapa kasus apaan pencabulan bang boh habis tuh orang karena memang pada 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 hakikatnya para-para petanan yang gua tahu ya para-para tahanan tuh paling benci sama kasus pencabulan lebih baik ngeramok sekali ya kan gua bilang tadi katu gua gua lebih baik ketangkep ngeganjah ngesabu daripada gua digodain digodain omo mancing maksud gua gua masih waras lah taik gitu maksud gua gua pandang lalu tentang orang yang milik tapi gua milik itu ya maksudnya kayak dijadi waria lah gimana Oh kalau jadi waria itu hak dia berarti kalau untuk jadi warian misalkan lu diwadain sama waria itu gua nggak mau tetep tetep tetep-tetep aja tuh udah berpenambah seperti wanita dan kagak ketahuan lagi ya anjing kata gua mau bangsa tuh keren banget lu kino epic di mobile Legends nggak ketahuan jadi gue punya cerita gini Oke gue punya cerita gini guys pengalaman Iya enggak bukan cerita-cerita gua mau ceritanya begini motor Oke di Lampu Merah gue juga Lampu Merah keong oke banyak ya iya ya salah nih teman gua teman gua depan gua di motor gua belakangan di motor nah terus wih cantik banget cantik banget dan gua nggak bawa komen cantik banget Cok tanya depan Cun kenapa ngadekku deh cantik banget jangan kenapa itu cowok gua gua nggak percaya dong hatai gua yang cowok itu cewek itu abangnya si ah ah anjing oh jadi lu punya temen abangnya begitu siap gua bilang ah yang bener lu iya gua waktu ke rumahnya mau ketemu kayak gitu terus pas lu bilang waduh waktu gua anjing nggak ketahuan men mimikrinya luar biasa keren banget ya kamu pelaksanya iya lu inget kasus-kasus ih udah nikah nih nyatain nikahnya cowok nggak tahu mau pernah denger ga lu belum sih jadi ada berita si cowok nikah sama cewek kalau udah kelar nikah nggak tahu malam pertama ceweknya itu cowok hah anjing nggak lu tapi punya boba nggak tahu punya boba ya mungkin cowok nggak tahu si cowoknya kalau si cowoknya nggak tahu dia punya boba mungkin cowoknya emang nggak pernah ngapa-ngapain tuh cewek kali cowok baik-baik iya tapi ketrigger iya maksud gua kan dari seorang mungkin ketahuan ya oke oke nah kan nggak gimana ceritanya anjing bisa sampai nikah lamarannya gimana I don't know pokoknya ceritanya dulu dan nikah nafas malam pertama ketahuan nyata itu cowok the fuck terus reaksinya gimana setelah itu udah tuh udah pokoknya berita gitu ya lanang sama lanang gue nggak habis pikir sih ya jaman sekarang tuh nggak ketahuan men mana yang bener-bener karena jaman sekarang tuh imigrasi Thailand menuju ke sini cowok wah seriusan loh loh itu bukti nggak ketahuan ngeri banget cowok bener gila bener-bener ngeribat karena gini gua sudah tidak pernah penasaran lagi dengan dunia-dunia seperti itu kalau gue nggak penasaran ya cuman gue pembelajaran yang buat kalian ah oke ini pindah berbedainlah tapi ini dulu ya Iya ya jadi nih ngotepen nih iya lagi openboc pas buka ada batang i tapi 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 menurut gua orang-orang OpenBO itu real soalnya caption dari OpenBO itu pasti kan di-chat pasti langsung ngeluarin teks kan teks kayak apa starter terpeknya doi bentar kalau tetap rata-rata OpenBO begitu lho gue mencurigakan ini demi Allah gue gak pernah OpenBO cuman gue punya temen yang beberapa tuh dua yang OpenBO tapi ada dan maksud gue kayak orangnya memang kayak cewek di kontes ngeliat segala macem udah kayak cewek nih real body segala macem kan nggak mungkin dia langsung ngeliatin segala sesuatu ya lah ada juga orang orang yang berbeda wah banyak gue nih berdp cuma tau misalnya dateng nyata cowok ini ada ngetah men wah itu kok nggak tau sih kalau ada kasus kayak gitu nih wah itu serem coba tapi kalau misalnya ada kasus kayak gitu menurut gue viral sih pasti viral namun customer-customer ya menurut gua yang masih sama tolong sih ya maksud gua sekarang gini aja masih mau di viral sedangkan dia aja udah jelek ya iya gue OpenBO maksud gue mempiralin tapi gue yang tanya nggak OpenBO itu ntar misalkan dia punya cewek atau istri kan nggak mungkin kan kalau untuk punya cewek punya istri gimana kalau misalnya punya cewek atau punya istri wah tolong juga sih orang yang kayak gitu tolong cowok bener dah misalnya dia punya cewek mau pembeko terus gue mau viral oh iya gue kan udah bodoh ya misalnya gue nambah bodoh gitu wah itu menjadi ayah masing-masing aja berarti ya konsumsi pribadi ya iya tapi beberapa ada juga yang yang sejujur Iya wariannya ada juga yang ada juga enggak jujur men wah itu masalah sih ya nying2 orang-orang yang itu masuk gue tuh itu itu ya lah bayar kasar itu mempermalukan nama OpenBO iya aduh tolong wak lo itu jatuh gue nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ya lo menipu Aduh tapi kalau ada kasus kayak gitu tolol sih menurut gua tolol dan kalau dipiralin tampak tolol iya juga sembr numerous ada sih orang yang meng viralitas dia sendiri sedangkan dia yang opinion ya ya dicuali claro yang tadi gue bilang di suami OpenBO nyata istrinya enggak boleh tuh gitu bisa nih ilparain tuh sama-sama bodoh suami istri Oke tunggu ya maksud saya itu masuk nya bahaya masih bisa lah konteksnya tapi mungkin diterung irang juga lah gimana ceritanya desis itu kondisi bodoh-bodoh namanya makanya sekolah B ya minimal punya ijazah istilah bisa komunikasi apa ijazah istilah jadi foto dewan bisa-bisa-bisa bisa-bisa cuman yaitu apa tanggapan lu tentang perselingkuhan men keselingkuhan nih apa tanggapan gua tentang perselingkuhan itu sebenarnya penyakit dan kesalahpaham Enggak itu itu bukan-bukan kesalahpaham gua tuh perselingkuhan itu penyakit kesalahan yang fatal kesalahan yang fatal dan itu bukan kesalahpahaman yang bisa diperbaiki kek murid gua dengerin karena apa ya selingkuh itu ibaratkan tuh lu lu naik mobil nih udah tahu kalau naik mobil mengendari mobil itu harus aturan kan lu enggak boleh ngabrak pejalan kaki lu enggak boleh nampak orang di depan lu gue lawan arus menurut bintang ya harus kalau muter balik sama sama daerahnya yang udah disetujui sama pelanggan nah perselingkuhan itu tuh melanggar aturan melanggar aturan menurut gua karena relationship anjay karena relationship yang paling nggak bisa dibantah itu tuh muselingkuhan makanya gua bilang perselingkuhan itu penyakit kalau misalkan dia cuman cuman deket doang orang ya pacaran di termasuk berselingkuhan nggak kalau deket doang nah kayak misalkan kamu apa ya maafin aku tadi cuman deket doang sama dia aku nggak pacaran itu nggak masalah sih menurut gua tapi yang jadi masalahnya adalah pola pikir orang kedua orang itu gitu pola pikir ya sebetul perselingkuhan itu tuh dimulai dari pola pikir yang nggak bisa lu maksimalin main lu tuh nggak bisa lu gunakan dengan baik sama yang dengan semestinya gitu loh karena bisa jadi perselingkuhan karena gini loh you have to use your fucking ring gitu jadi lu harus pakai otak lu jing kalau mau selingkuh tuh jangan kalau bisa jangan makanya gua bilang perselingkuhan itu penyakit misalkan berawal dari TTM jadi pacaran lu percaya nggak sama orang ya TTM berawal jadi pacaran apakah lu masih percaya tadi TTM lagi nggak ya sama orang ya sedangkan dia udah jadi pacar gua kita berawal dari TTM gitu itu dia juga baik-baik lagi yang gua bilang main main set gitu itu antara kedua belah pihak kedua belah pihak kalau salah satu kedua belah pihak yang adung udah merasa kayak anjing jungle nih ada yang ada yang jungle ada yang ganjel nih hutan dong iya 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 kita punya hutan dua-duanya iya iya kita punya hutan men gitu maksud gua tuh kalau misalnya udah ada yang ganjel nih pasti salah satu tuh mikir anjing nah bagaimana caranya tuh lu memaksimalkan main lu lu pernah ini udah pernah gitu maksud gua tuh karena karena kenapa gua bilang kayak gitu pernah lah kejadian gitu dan ketika udah tahu nih penyakitnya itu bagaimana cara lu tuh untuk mengontrol mengontrol pegit pikiran lu berarti semua yang termasuk selingkuhan entah itu baru kayak aku udah pacaran sama dia tuh semua berarti udah fatal karena kan lu punya hubungan lain yang kalau kegit lagi dirimu orang wah itu fatal banget kalau misalkan Wow gila mau tunangan nih itu fatal banget anjing yang lagi kaya tuh orang jadi miskin disumbangin coba tanya iya sih iya intinya finally finally di endingnya sudah berbuat baiklah untuk buat kebaikan ya meskipun gak tahu itu bisa di umur awal dari kesakitan ya semoga itu jadi pahala karena ada dua tipe cowok orang tersakit dia langsung menjadi lebih baik atau dia tersakitnya jadi lebih jahat ya joker tersakitnya jadi jahat ada juga orang yang tersakitnya jadi lebih baik ketahuan jadi itu bisa milik nah itu kan berarti kan balik lagi ke mindset 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 makanya sekolah B hubungan maksud lu gini penting gak sih komitmen atau menurut tuh kayak komitmen ayo udah jangan aja lagi menurut gua komitmen penting karena kalau misalkan gini komitmen itu sama dengan kayak misalkan lu main game contoh yang misalkan main game online deh game online yang dimana tuh setiap login pasti ada yang namanya daily login dimana lu bisa dapat item lu bisa dapat apa dari 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 lu login dari game itu nah komitmen yang gua maksud adalah itu perlu karena itu bisa memapa ya merubah konsisten lu menjadi lebih lebih kerucut ke situ gitu contoh kayak misalkan mencondong kesana mencondong kesana contoh kayak misalkan gua berkomitmen gua selamatkan dulu bang set ya gue selamatkan dulu ya tengin ya udah sabuk jadi maksud gua tuh komitmen itu penting dalam arti kata tuh itu pasti ada beberapa target yang harus lu capai contoh main game yang gua bilang tadi gua main game misal gua main game Lord Saga game-game ibang game-game Lord Saga yang yang setiap login tuh pasti ada dailynya dailynya daily awardnya gitu loh ada hadiahnya gitu nah di daily itu pasti ada yang namanya kalender oh ya dalam sebulan kan nah di tanggal berapa nih gua harus login nah mau nggak mau sampai tanggal itu gua harus login terus dong supaya bisa dapet item itu nah konsisten juga seperti itu makanya komitmen itu penting komitmen itu bisa goals ketika lu konsisten kan tapi misalkan nih dia oke gue mencepat nih kalau lu ngomong misalkan nih dang eh ada orang yang kayak udah lah udah ijil jalan-jalan lah gitu tuh lu tuh gimana kayak ijil jalan-jalan lah berarti dia tipikal orang yang nge-flow oh ikutin alur aja ikutin alur gitu tipikal orang yang join banget sama nating tulus gitu memang ada beberapa orang yang suka kayak gitu cok ada beberapa orang yang suka nating serius kemungkinan untuk kayak bener-bener serius tuh ada ada pasti pasti ada pasti pasti ada karena gini menurut gua orang-orang yang bilang kayak ke pasangannya kayak misalkan mau cewe atau mau cowok tapi ratar itu cowok sih itu kalau gue sih ratu cewe ngomong gitu kalau gue jalan-jalan dulu oke gue gak tau tuh ada cewe gitu iya oke gue gak tau tuh gue belum ketemu sih karena gini teman-teman gua kali gue mau ngajarin orang serius pasti dia bilang dia jalan-jalan dulu dia jalan-jalan dulu hmm dan tidak berakhir mulus gitu karena bukannya memang seperti itu ya kehidupan kancing kehidupan gini loh masa iya kita kehidupan nggak mulus terus jadi mulusnya dong dengan usaha kita iya itu berusaha beda tidak gitu nah pertanyaan lu apa tadi pertanyaan gua ini ya apa maksudnya komitmen penting apa enggak itu tadi gue bilang makanya selama pas kita pacaran pasti harus ada komitmen lah ya itu penting maksud gue penting karena kalau misalnya nggak komitmen lu apa ya lu nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nikmatin apa yang harusnya lu nikmatin sebenarnya kalau lu nggak nggak komitmen contoh kayak misalnya gini deh lu nih gemuk sorry bukan bagus yang udah kurus kayak misalkan lu kayak gini nih nah lu mau lu mau mau sispekin bandan pasti kan lu punya konsisten konsisten kan nah konsisten itu berawal dari komitmen komitmen benak gimana komitmen benak tuh anjing gua mau sispek nih tapi gua nggak mau kan calon cowok cowok genut lebih lebih lucu contohnya begitu aja gitu aja gitu orang-orang yang badut gitu gimana sih badut badut gimana maksudnya ya cowok yang jadi badut maksud lu gimana tanggapan tolol bener lu nanya kan ya tanggapan cowok-cowok yang jadi banyak tolol kenapa bilang tolol gini aku tau dia ada mikirnya aku jadi badut tau gue jadi pangeran tolol lu bansat lu 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 bukan bukan dia cerita-cerita komik anjing bukan dong ya bukan cowok beritel anjing ini tuh dunia nyata lihat lihat muka lu nggak bisa kelihatan lu kacau dah bangun jing masuk itu reality ya tolol kalau misalkan ada nih cowok nih cowok yang kata imbalkan tuh bukannya pas-pasan kalau dia tahu dia jelek tapi nggak mau jadi badut supaya supaya apa supaya nanti ada change bahwasannya bisa dia bisa jadi apa jadi Prince jadi Prince pangeran nanjing lu dicerita siapa yang lu begitu lu maksud lu maksud gua gini itu cowok-cowok yang berjuang aja enggak menurut gua enggak kalau cowok-cowok gabut iya kalau cowok-cowok gabut iya iya tapi kalau cowok-cowok berjuang menurut gua enggak itu lebih karah tolol kenapa gua bilang dia itu cowok-cowok kayak gitu tuh cowok-cowok lu yang enggak enggak mikirin dirinya sendiri cowok nanti kasih lu dia tuh mikirin orang lain gua lebih lebih gini ya gua lebih lebih respect sama orang-orang yang brengsek demi kepentingan dirinya sendiri daripada lu harus berjuang menjadi pemikiran orang lain gitu ya yang enggak mikirin kita yang enggak mikirin lu mending nih kalau dipikirin nih nih jadi badut kalau dipikirin masih mending kencatan lu disematkan waduh anjing kayaknya pengalaman juga kok ya anjinn tuh tau lo cowok-cowok kayak gitu tau lo lah nyaman kok tapi justru cowok-cowok yang jadi badut itu sebenarnya adalah cowok-cowok yang mempecut dirinya mereka loh untuk lebih kuat untuk lebih menikmati penyanyi mereka ha gimana tuh ceritanya gua jelasin tuh dari mana itu mereka sih kan bisa anjing dihin sama teman Kenapa jadi badut Justru itu pecutannya Semakin dihina dia semakin berkembang Ingat hidup butuh pecutan Gak gitu men Menurut gue gak gitu anjing Ada lu Ada orang yang Yang apa Yang revenge Sama satu cewek Gara-gara jadi badut Ada Siap eh Siap eh Gue yakin anjing Gak ada Kecuali dia terus sadar Setelah dia tau nih anjing Gue jadi badut ternyata Maksud gue gil Baru Dia jadi badut nih Dia tau gak kalo dia jadi badut Pertanyaan itu deh Orang mana ada sih yang awalnya tau Ayah juga ya Dia berawal dari badut Dia gak tau awal dari badut Sakit atau badut Yaudah Kejuang Kecut dirinya Ingat Nikmati lah Rasasakitmu Sampai kalo terbiasa dan sembuh Nikmati rasasakitmu Sampai kalo terbiasa dan sembuh Mungkin Dia pengen terbiasa dengan hal-hal gitu Sampai akhirnya yaudah Udah biasa aja gitu Tapi tetep aja tolol Anjing Itu kan jadi kebiasaan Malah dinikmati namanya Mas gue gini Misalkan dia gak tau nih jadi badut Hmm Nah tau nih jadi badut Udah lah Coba lagi Mungkin ini orang empat Oh nyata jadi badut lagi Coba lagi Sampai akhirnya dulu terbiasa dan Udah capek Udah lah Udah tau Akhirnya dia berubah Akhirnya berubah Nah itu baru respect gua Tapi kalo misalkan dia tau nih Udah jadi badut Lu tolol Iya itu maksud gua Makanya sekolah deh Maksud gua gini loh Maksud gua gini ya Kan ternyata-raba orang Indonesia tuh kan Siapapun itu ya Mau itu pekerjaannya kantoran Mau itu pekerjaannya Ibaikan pekerjaan rendah lah Selagi Lu Lu gak bisa mengandalkan pendidikan Lu Lu tuh harus Harus berkembang dengan mindset lu Jadi kenapa ada jokes Mengatakan makanya sekolah deh Itu tuh menunjukkan kayak Lu harus bukti nanjing Kalo misalkan tuh Pemikiran lu tuh bisa Sepemikiran orang yang bersekolah gitu Lu respect semua orang Yang kita bisa berubah Gara-gara jadi badut Apa? Lu respect semua orang Yang tadinya dia Jadi badut Akhirnya berubah Gue respect sama orangnya gitu Cuman gua gak respect sama orang-orang Yang udah tau badut nih Masih dilakuin Terus galau Soal-soal itu kayak Menunjukkan galaunya Gue yang paling tersakiti gitu Iya gue paling tersakiti Waduh lah emang salah dia gitu ya Emang salah dia Bansak Udah tau lu udah jadi badut Ngapain lu Ngapain lu nikmati lagi Misalkan Kanidahan Apalagi tuh Dia udah jadi badut Lu lah Misalkan dia udah jadi badut Oh iya Lu kan bilangnya kan Expect sama orang yang udah jadi badut Tapi berubah Jadi badut Jadi badut Akhirnya penBU PenBU terus Tapi dia punya duit Iya dia ngelampi hasil Wah mudo amat Itu berarti pilihan dia Kalo gak punya duit Goblok Goblok lah Udah jadi badut Tau Gak punya duit sesauan Iya anjing lu Ganteng lu Gitu Lu udah ngomong Gue ganteng Seganteng apa lu Pertanyaan itu Banding nama gua Itu contohnya Iya kan Kalo ada orang kayak gitu Dia punya duit Misalkan Kalo dia punya duit Oke Itu pilihan lu berarti Kan dia punya duit Kalo enggak Nah colol Tapi dia ganteng Nah itu Itu dari ceweknya lagi Kalo ceweknya emang bener-bener kayak Ini gapapa Ini yang beli ini ganteng Ingat Apa? Cewek gak suka apapun dari cowok Kalo cowok itu ganteng Siap Iya Bener Aku gak suka cowok bertatu Aku gak suka cowok bertindih Aku gak suka cowok gondrung Aku juga gak suka tuh Tapi kalo lu enak Kalo ganteng gak apa-apa Kalo dia ganteng gak apa-apa Iya Kalo misalkan dia ganteng Gak punya duit Yang kayak lu bilang Gak punya ganteng Terus misalkan Terus gue nyewa Oh misalkan dia ganteng Gak punya duit Aku gak mau Cewek ngomong kayak gitu Sape Pertanyaan gue sape Cewek kayak gitu Sape Tadak Tanya Bangsa cewek Lu mau gak Mau cowok yang bertatu Gak mau Lu mau gak cowok yang bertindih Gak mau Cowok yang gondrung Gak mau Kalo lu diganteng Gas Tapi ini gak punya duit Gak mau Sape Mau gak Gak mau Cowok yang ganteng gak punya duit Gak mau Kalo yang jelek punya duit Itu gak masalah Gak masalah menurut gue Karena Karena si cowoknya itu Mesti punya jelek Dia punya duit Tapi kan maksud gue Itu hal bodoh Tau bodoh kenapa Dia mendapatkan sesuatu Dari uang Bukan dari ketulusan Tapi kalo misalkan Nika gak apa-apa Ya gara-gara duit Kalo misalkan tiba-tiba Dia bangkut Usaha Dunia pura-putar Terus di tinggalin Ya itu langsung Langsung ke lulusan Iya lah Ya Iya Terjadi di lu Kayak gitu Terjadi di gua Terjadi di gua Terjadi di gua Misalkan nih Gua gak punya duit Eh gua gak ganteng Tapi gua punya duit Kayak kemarin Ceritanya gini Orang kaya Mau nikah Ringuin Jadi gak punya duit Jadi gimana Itu pilihannya Berarti Kalo misalkan Gua tau nih Kemana maksud lu Nih Terjadi Bagus hati Murut gua gini Kalo misalkan Memang ada cowok Punya duit Tapi mukanya jelek Terus punya cewek Diselingguin Dan uangnya habis Itu Salah ceweknya Tapi ada tanggung jawabnya Sama si cowok Apa tuh? Tanggung jawabnya bang Tanggung jawabnya Untuk si cowok Lu tuh harus lebih glow up lagi Lu harus lebih besar lagi Lu Mungkin kalo lu bakal lebih better Setelah tinggalin Nama dia Iya Setelah lu dihabisin Setelah lu ditinggalin Pas lagi miskin Lu harus lebih better Jadi gua misalnya Memang ada cowok yang kayak gitu Nih duit banyak Terus gak bisa nama cewek Terus lu ditinggalin Ya Saran dari gua Lu harus glow up Lu harus Ada tuh di tiktok Rame Lagunya Don't give up Don't give up Don't give up No 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 Lu harus kayak gitu Lu harus glow up Lu harus work hard At least kalo misalkan Lu gak punya duit Untuk Untuk membeli segalanya Lu harus bangun Lu harus bangun diri lu Lu harus naikin value lu Ingat gini Muka gak bisa diubah Tapi badan bisa Gitu Contohnya Ya kalo misalkan ini Cewek-cewek jelek Tapi penduduk Aduh Cewek-cewek jelek ya Maaf nih guys ya Maksudnya Ya maaf Maksudnya Ada hitam dan putih ya Cewek-cewek jelek Open BO Iya Menurut gua Gak baik juga sih Gak boleh juga Dia udah jelek Tapi penduduk Gak boleh juga Menurut gua Menurut gua ya Pribadi Menurut gua gak boleh Mas gua Dia udah tau Dengan dia Seperti itu Tapi dia Masalah untuk penduduk Mendingan Mendingan usaha Untuk penduduk Iya Maksud gua tuh Carilah kerja Masud gua tuh Jangan sampai open BO Itu masud gua Sejelek apa pun Tapi fatal gak sih Fatal Maksud gua orang yang udah open BO Fatal gak sih Orang yang udah open BO Berarti dia pelanggan Bukan orang yang open BO Oplah ke open BO Fatal lah Kan kita gak ada yang tau Co Ntar dia punya anak gimana Iya takutnya muter Bukan muter Masih mending muter Kalau dikatain Itu Batinnya bukan ke orang tua Ke anak Itu Maksud gua Kenapa open BO itu Pekerjaan ibaratkan Menurut gua pekerjaan open BO Itu pekerjaan udah paling mepet Paling mentok Paling mentok Paling mentok Tapi kenapa ya Cewek tuh Gampang banget gitu Kayak open BO Sedangkan ke cowok Jadi gigul tuh Kayak susah banget Karena Di dunia ini Yang punya nafsu banyak Cewek Kita yang sudah ternodai Oleh mata Bagaimana caranya Untuk menahan Gitu Makanya cewek itu Lebih laku Meskipun cewek Cewek jelek sekalipun Kalau Bobanya gede Oh Siapa sih yang gak mau bayar Itu Maksud gua Tapi tetep lah Maksud gua tuh Open BO Berarti aset dari cewek adalah Bobanya Boba Aset dari cowok Ah gua gak tau tuh Ini kisah cowok men Gua gak tau tapi Aset dari cowok kaya Yakin lu Aset dari cowok kaya Bukan Setia sih Iya Setia tuh mahal ya Iya setia sih Aset dari cowok Sumpah kalau ada orang yang bilang Aset dari cowok itu kekayaan Enggak deh Bungut gua Enggak Yang dimaksud dengan kekayaan Berapa sih Karena orang bisa jatuh juga Dan menurut gua kekayaan itu Enggak 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 ada batasnya cowok Enggak terlalu Apa ya Terlalu waktu itu menjadi jawaban Iya Jawaban ya Setia sih Contoh kayak misalkan Lu nih punya 200 juta Emang orang bilang Itu aset gua tuh Itu asetnya dia tuh 200 juta Kalau lu gak dikembangin Habis-habis juga Iya ya cowok Jadi mulut gua kekaya Apa Aset dari laki-laki tuh Gua gak tau juga sih Sebenernya Dibilang setia Ya bagaimana juga Ya bagaimana juga nih Memang yang paling mahasis Setia sih Setiaan paling mahasis Gak banyak loh orang yang bertahan pacaran sampai nikah Bertahun-tahun Banyak Gak banyak Ada yang udah pacaran lama Terus tinggalin Ya ada yang udah pacaran lama Nikah Cerek Tapi sampai sekarang Gua gak tau sih aset cowok itu apa Biji kali aset cowok ya Ini aset cowok menurut gua adalah Ibu Menurut gua Gua nih gua pribadi Gua gak tau Kalau untuk kalian Untuk lu gua gak tau Menurut gua Without mom itu Gua namping Terima kasih telah menonton